salam 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 hari malam ini ini event penting salam xrp tiba tiba dia menghijau lawan arus kita bahas nanti disitu market masih agak drop ya pasti ini makeup nunggu ini malam ini gimana FOMC dan interest rate decision kita lihatlah mungkin malam ini volatile kalau lihat dari event-event yang ada mungkin agak volatile juga ya dan tadi daily nya nutup di 66,1 semalam sempat drop sampai 65,2 terus dia mantul balik ke 66,1 kita bahas satu persatu nanti ini sekarang posisi saya buat video market cap di 2,38 billion drop setengah persen volume juga drop kemarin banyak yang serok terus mungkin ya ada yang kena liquid ya kan atau yang TP tergantung sih masing-masing apa yang dia trade ya ini dia volume drop 23,7% berada posisi di 62,8 ya 62,8 ya 62,8 BTC Dominance yang gak gak berubah ini BTC Dominance di 54,9 belum drop juga dia BTC drop sempat ke 65,2 dia harusnya ikut drop juga tapi gak ikut drop juga ini itu yang parah ya yang buat eh eh fear and rate di 60 netral ya ini saya buat eh video posisi BTC di 66.000 eh koma 82 dolar ethereum di 3.292 BNB 585 Solana 180 XRP tadi sempat ke 65 ya 65 something agak reject dia sekarang di 64,98 hampir ya tadi sempat naik 9%an ini sekarang posisi dia di 8% koma 2 eh tapi usahakan jangan short ya ini jangan kalian short ini ya bisa aja dia nanti eh naik ke atas kepala 7 lah lagi di 70 cent ini masih mungkin eh karena eh ini dia naik tadi ada yang nanya eh XRP kenapa ada naik tiba-tiba ya mungkin market agak ini dilihat hari ini tanggal 31 ya besok tanggal 1 Agustus awal minggu ini di bulan Agustus tanggal 1 itu nanti SEC eh ada pertemuan tertutup dengan eh hakim eh eh jadi eh eh mereka banyak berharap pertemuan kali ini dengan jatstores itu bisa ada satu eh kepastian gitu ya kalau bisa eh jatstores langsung kasih keputusan gitu ya makanya eh agak positif sih ya saya nggak tahu kenapa positif karena belum ada hasil kan tapi harapan mungkin ya ada yang eh dapat kabar udah ini ya kita nggak tahu tapi tiba-tiba dia agak naik dikit bisa agak hijau kayak mungkin agak positif atau ada yang eh betting gitu kan mungkin mereka pikir atau ada yang mancing ya ini kita masih debat ya kan ini ini cari orang FOMO ikut-ikutan nanti pas besoknya kalau nggak jelas juga masih pertemuan nanti drop lagi who knows ya tapi yang jelas eh tanggal 1 tanggal 1 waktu amplik berarti nanti di Indo tanggal 2 ya tanggal 2 baru ini dia tanggal 1 siang gitu pertemuannya di waktu amplik Indo udah tengah malam masuk tanggal 2 gitu ya itu pertemuan tertutup juga jadi sebenarnya ini agak spekulasi ya kalau dia naik gini jadi tapi bisa aja cuma saya wanti-wanti jangan nge-shot ini bisa aja kalau dia ini tendang ke 0,7 ya 7 naik 70 cent dulu dia bisa saja itu oke jangan dilawan arus kalau lagi posisi gini itu untuk XRP nah kalau kita lihat untuk event hari ini nah semalam untung saya nggak masuk saw kalau saya masuk bisa kena tendang karena agak ragu semalam nggak yakin yaudah saya nggak ini tadi pagi saya baru masuk tadi pagi saya ada masuk saw itu 2410 ya 2410 waktu itu pagi saya lihat kalau lihat eventnya saya rasa volatile agak-agak ini tapi ya kalau lihat dari data ininya mungkin ya harap-harap nggak terlalu tinggi dia mantul ke atas baru ke bawah nanti ya lihatlah seberapa ininya banyak tapi saya yakin malam ini mungkin gol bisa saja eh drop balik ya turun balik dari di 24 dibawah 24 lagi bisa saja gitu kalau lihat ini tapi kita lihatlah kalau kemarin eh gol agak-agak naik tinggi ya itu karena mungkin ini Jepang semalam buang bond lagi ada pertemuan dengan ini dia selling lagi yen menguat lagi gitu ya jadi mungkin dia jual bond dia serok yen sama serok emas gitu ya emas hijau balik dolar yang agak drop semalam ya semalam dolar agak drop juga eh stock market itu eh nasdaq-nasdaq yang merah gitu ya di nasdaq banyak eh saham AI yang drop jadi nasdaq semalam lumayan ini S&P juga agak merah dikit yang lumayan dropnya semalam nasdaq di AI tapi Dow Jones positif hijau gitu ya semalam jadi stock AI yang drop semalam di stock market gitu nah semalam itu data ininya consumer confidence positif ya terus jaw opening juga positif gitu ya itu sosnya dolar agak menguat tapi kenapa dolar jadi agak drop gitu karena BOJ dam-dam ini lagi bondnya jual bond lagi ya juga eh BOJ ada naikkan interest rate nya dia udah lama dia haul minus kan terakhir kemarin dia 0% ini baru dinaikkan 10 basis point ya menurut governor BOJ nya kemungkinan dia naikkan eh sampai mungkin di eh 0,25 basis point jadi buat eh karena ini Cuan Army kadang ada yang nanya yen kan kalian kerja di Jepang mungkin ini ya syukurlah ini eh mungkin yen masih bisa aja menguat ya ini sekarang posisi saya buat video yen udah di 1,52 semalam kan dia sempet ke 1,54 koma berapa tuh lumayan menguat semua tiba-tiba dibanting balik gitu ya yen semalam volatile juga drop balik ke 1,52,3 semalam tapi sekarang dia 1,52,7 ya 1,52,7 yen itu mungkin aja masih bisa eh ke 1,51 ya atau 1,50 tapi saya rasa 1,51 sangat mungkin gitu ya di minggu-minggu ini jadi buat kalian yang eh kerja di Jepang whole yen ya syukurlah kalau sekarang agak menguat kalian kirim agak ini dan ya bisa aja ini ini sementara mungkin menguat beberapa bulan nanti kalau dia nggak ini bisa melemah lagi jadi buat kalian yang eh kerja di Jepang ada tabung-tabung pegang banyak yen sebaiknya alihkan beli aja eh aset gitu ya eh cicil-cicil aja emas gitu logam mulia ya jadi eh cicil aja beli cicil gitu kan atau eh kalau dikit-dikit ya kalian buka tabungan dulu tabungan emas gitu jadi kalau kalian tabungan emas kan eh ikut kosan kalian beli nggak-ngak kena gimana spreadnya atau apa atau ongkos cetak kan kalau kalian uang kecil juga beli yang dikit-dikit kena cetak mahal gitu jadi mending diindo dimana saya rasa penggadaian atau yang mana bisa nggak misalnya anda nabung emas gitu kan nanti kalau udah lumayan anda mau ambil fisik baru ah bisa ambil fisik gitu baru kena ini ongkos cetak gitu kan jadi kalau masih uang kecil nabung-nabung jadi di ini dulu gitu di tabungan emas gitu itu masukan dari saya ya buat yang ini pengen nabung-nabung emas tapi nanti ujungnya fisik ambil fisik gitu ya untuk hari ini kemarin dia lumayan menguat juga dia punya ini GDP ya euro GDP agak ini nah kalau untuk malam ini malam ini mungkin agak volatile lumayan ada event juga ya dia sebelum itu nanti jam 5 ya jam 5 dia CPI Europe ya ini kalau kita lihat datanya agak turun ya dia punya core CPI yes over yes yang sebelumnya 2,9 ini masih agak drop dikit 2,8 forecastnya ya CPI indexnya yes over yes juga nggak turun sama kelihatan 2,5 forecast 2,5 juga jadi kalau corenya agak turun ya seharusnya kalau dia CPI turun ya itu agak efek ke ini gold bisa turun gitu nanti itu jam 5 mungkin market malam ini volatile loh dengan event-event yang ada terus nanti di Amrik waktu Amrik Eastern Time jam 8,15 dia ada ADP non farm employment juga ya itu agak drop drop dia ya nah terus 9,45 juga ada Cicago PMI wah drop sekali nah kalau lihat ini Cicago PMI nya ya ini bisa aja dolar agak melemah nah kalau dia dolar melemah gold bisa aja hijau ya jadi makanya tapi kalau ADP non farm employment kalau dia drop itu juga agak bagus agak agak sulit malam ini mungkin bisa volatile dia kemana arahnya tapi yang udah pasti nanti semua pada nunggu jam 2 jam 2 sampai jam 2.30 ya jam 2 itu itu Fed Interest Rate Decision kalau dilihat dari ininya gak ada perubahan 5,5% masih tetap forecast 5,5% tapi setelah itu mereka akan tunggu FOMC press conference ya si Jerome Powell speak ini ya apa yang dia ini nah itu juga yang akan jadi acuan yang ditunggu gitu baru nanti market akan berubah tuh ya itu jam 2 itu nanti market akan berubah lagi kemana arahnya nah makanya malam ini rada volatile sih kalau kita lihat ininya kalau kita lihat dia punya forecast ya malam ini ya lumayan ini bisa aja market volatile naik turun gitu jadi ya hati-hati lah kalau yang trading biasanya kalau event-event gini sering sekali dia volatile gitu ya jadi kalau tiba-tiba nanti dia ada tiang panjang ke atas nah disitu bisa coba ambil short biasanya nanti ke bawah sering begitu atau dia ke bawah dalam anda boleh ambil long gitu ya nah untuk crypto 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 kalau mau scalping sebenarnya kalau hari ini mau scalping crypto dengan kondisi ini sebenarnya saya cuma dua kalau saya mau long ya XRP sama XLM XLM boleh coba di log XLM hari ini juga ada sedikit event ama dengan XRP menghijau itu dia positif bisa keep hijau ya ini saya buat video dia di 10 cent koma lima empat mungkin aja bisa dia ke 11 per 11 cent something ya sangat mungkin Stellar XLM 11 12 atau 13 cent sangat mungkin ini kalau dia positif gitu itu sih kalau mau scalping trading untuk long hari ini saya lebih positif mungkin XLM ya ama ama XRP itu dua ini tapi saya lebih milih XLM sih karena XLM juga ada ini sedikit event ama ya dengan dukungan XRP yang menghijau biasanya dia akan ngikut gitu sedangkan sekarang XLM kan belum gimana hijau ini saya buat video XLM baru Stellar baru dalam 24 jam lima persenan lah dia naikkan lima persenan mungkin belum ini masih bisa itu ya untuk ininya yaitu nah saya untuk hari ini itu aja pembahasannya kita tunggu event-event penting sedangkan XRP besok tanggal 1 baru jadi ini dia kayaknya udah mulai hijau udah mulai positif atau ada yang pancing kita nggak tahu ya dia pancing sampai besok hari hanya tiba-tiba kalau resultnya belum ada kepastian drop balik bisa saja gitu ya jadi itu yang perlu diwanti-wanti juga tapi yang jelas hari ini saya lihat masih di hold positif sampai besok sampai ini mendekati pertemuannya gitu kan bisa saja gitu ya jadi kalau yang mau shot jangan saran saya kalau shot XRP jangan dulu karena dia punya event pertemuannya besok dengan just storage langsung gitu ya tapi kalau secara ini mungkin dia positif karena kita lihat berita kemarin kan pada beritanya eh XEC drop kasusnya kalah dengan berbagai Solana eh 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 Cardano dengan ini eh 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 Matic Polygon ya jadi positif sekali ke ini nah dengan pertemuan ini mungkin maka mereka anggap lebih positif lagi XRP ya kita sih harap begitu sebagai XRP Army ya gitu mudah-mudahan tapi tetep ada wanti-wanti kita jangan jangan sampai trade juga jadi besok kita lihat lagi gitu ya eh tapi kalau buat scalping eh trade cepat ya boleh coba untuk long ya antara XRP XLM saya pilih hari ini kalau mau ini scalping long saya mungkin XLM gitu ya jadi itu aja pembahasan kita tunggu gimana malam ini event pentingnya ya eh apakah dia hold rate atau ada naik atau apa yang akan disampaikan eh 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 Jerome Powell ya buat yang percaya soft landing go ahead silahkan masing-masing tentukan arah masing-masing ya eh saya tentukan jalan saya anda tentukan jalan anda duit-duit anda begitu juga duit-duit saya gitu ya jadi cuan masing-masing rugi juga masing-masing jadi gitu aja saya di channel ini cuma berbagi analisa buat yang cuan army sudah ikut lama sudah paham apa yang saya sampaikan buat hater santai aja saya nggak pernah tanggapi anda karena nggak ada waktu ya saya lebih nikmati market gitu salam siario dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed iman well hallelujah terima kasih